Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberitahukan cara menambahkan nomor rekening ke akun AdSense Nah, tutorial ini saya menggunakan akun AdSense yang ada logo dolarnya Sob ya, bagi sobat yang menggunakan logo rupiah di akun AdSense-nya Kurang lebih caranya sama saja nantinya walaupun ada sedikit perbedaan dari sisi tampilan di menu pengaturan Jadi, metode pembayaran ini mau saya ubah yang sebelumnya itu menggunakan metode pembayaran Western Union Katanya sih di bulan Januari kemarin sudah tidak bisa lagi ya Tapi nyatanya masih bisa menggunakan Western Union Tapi nggak tahu sampai kapan masih bisanya Tapi saya coba kemarin di Januari 2021 itu ternyata masih bisa menggunakan Western Union Ini mau saya coba menggunakan nomor rekening bank Saya mau menggunakan rekening bank BCA Nah, ketika sobat sudah login ke akun AdSense milik sobat masing-masing Langkah selanjutnya pilih saja menu pembayaran yang ada di bilah sisi bagian kiri Nah, ini bisa sobat lihat metode pembayaran saya masih menggunakan WU Kemudian sobat tinggal pilih kelola pembayaran yang ada di situ Dan selanjutnya akan tampil seperti ini Pilih tambahkan metode pembayaran ya Nah, sobat nggak perlu menghapus metode pembayaran Western Union ya Barangkali nanti ingin dikembalikan ya ke Western Union Ini saya pengen coba aja menggunakan rekening bank Kemudian sobat bisa pilih tambahkan yang atas itu ya Kalau yang bawah itu nanti Google akan mengirimkan cek ke rumah kita Tapi lumayan lama itu sobat ya sekitar satu mingguan baru sampai ceknya itu datang ke rumah kita Kemudian ceknya itu bisa kita cairkan ke bank Sama saja sih lebih praktis menggunakan Western Union ataupun menggunakan metode bank Nah, di sini ada beberapa kotak isian ini khususnya untuk akun AdSense dollar Sobat bisa isi identitas nama sobat sesuai dengan nama yang ada di rekening ya Kemudian di situ sobat bisa melihat notifikasinya informasi harus diisi apa Ini harus diisi nama kembali ya sesuai dengan nomor rekening Kemudian nomor rekeningnya atau nama rekeningnya Nah, nama rekeningnya saya di sini menggunakan BCA Kemudian kode Swift-nya ini Ini bisa sobat tanyakan ke banknya terlebih dahulu kode Swift-nya apa Atau bisa cek di Google juga bisa sih, nggak ada masalah ya Nah, ini saya cek di Google bahwa kode Swift BCA itu adalah CENA INJA ya Beda lagi kalau BRI biasanya BRIDJA Nah, sobat tinggal cari saja kode Swift Bank BCA Kode Swift Bank BRI dan sebagainya Khususnya untuk akun AdSense dollar ini katanya ada potongannya Sobat ya, jadi pihak bank itu membeli dollar Jadi kan transferannya dollar Jadi membeli dollar misalnya per harga beli Bukan dollar yang pada umumnya Misalnya dollar yang 14.000 di pasaran ya harga belinya ya sekitar 13.700 Jadi potongannya itu sekitar 250-300an ribu Ya, lumayan sob ya Kalau misalnya dapat penghasilan dari AdSense ini gede banget Kerasa banget potongannya nanti Nah, ini sobat tinggal masukkan saja Ada nomor rekening yang bawahnya ini hanya bersifat opsional Tidak perlu sobat isi Hanya kode Swift, nama pemilik rekening dan nomor rekening itu saja yang perlu diisi ya Ini juga sifatnya opsional Kemudian bisa sobat pilih centang yang ada di situ tetapkan sebagai metode pembayaran utama Jadi yang WU nanti tergantikan dengan rekening BCA Nah, ini sudah ditambahkan ya Itu sudah ditambahkan BCA Kemudian WU-nya itu jangan sobat hapus Kalau misalnya sobat hapus nantinya tidak bisa dikembalikan ke WU lagi Tidak ada penambahan WU kembali Karena sudah dihapus oleh Google AdSense Jadi itu dibiarin saja jangan sobat hapus Sewaktu-waktu barangkali sobat ingin ubah ke WU Ini khusus akun lama sop ya Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi sobat semua Jika ada pertanyaan sobat Sertakan saja di kolom komentar Dan akhir kata jika suka dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe-nya See you next Bye